Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube tukang gambar di video kali ini kita akan belajar membuat 3D model colokan listrik atau elektrik plug menggunakan aplikasi AutoCAD nanti kurang lebih hasilnya seperti ini kita juga buat detail bagian dalamnya seperti ini nanti setelah kita render kurang lebih hasilnya seperti ini file 3D model dari hasil latihan ini bisa kalian download di blog tukanggambar3d.com jika kalian bingung cara downloadnya silakan baca panduan download oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai tutorialnya pertama saya jelaskan settingan AutoCAD yang saya gunakan disini saya menggunakan tampilan workspace 3D modeling jika tampilan AutoCAD teman-teman tidak seperti ini silakan ubah tampilan workspace-nya ke 3D modeling kemudian saya mengaktifkan 3D OSNAP OSNAP, AutoSnap, dan OrtoMode oke sekarang kita mulai menggambar kita buat sketch terlebih dahulu dari pandangan atas jadi kita ubah view-nya ke top kemudian kita buat circle kita aktifkan perintah circle titik centernya kita mulai dari koordinat 50,0,0 disini teman-teman bisa lihat koordinatnya 50,0,0 kemudian kita enter kita tentukan diameternya ketik D enter diameternya 40 ketik 40 enter nah seperti ini selanjutnya kita buat garis kita mulai dari kuadran kiri kita klik kita buat garis lurus ke kanan panjangnya 3 mili ketik 3 enter kemudian kita buat garis lurus ke atas sampai melewati garis lingkaran kemudian kita seleksi kita move ke atas sejauh 2 mili ketik 2 enter kemudian kita seleksi lagi kita mirror ke bawah garis mirror-nya kita mulai dari kuadran kiri atau kanan juga bisa kemudian kita seleksi lagi kita mirror lagi ke kanan garis mirror-nya kita mulai dari titik center seperti ini kemudian kita trim garis yang tidak kita gunakan ketik TR enter 2 kali kita potong seperti ini disini juga nah seperti ini jika kita zoom disini masih ada sisa garis kita bisa trim sisa garis ini atau langsung saja kita fillet kita aktifkan fillet kita tentukan radiusnya radiusnya misalnya 0,5 kita ketik 0,5 kita pilih opsi multiple supaya bisa kita gunakan berulang-ulang kita buat fillet disini disini dan disini kiri disini nah seperti ini selanjutnya kita offset garis ini ke bawah aktifkan offset jarak offsetnya 2 mili ketik 2 enter garis ini kita offset ke bawah kemudian kita buat garis dari kuadran atas lurus ke bawah panjangnya 3,5 ketik 3,5 enter kemudian kita buat garis lagi horizontal seperti ini panjangnya 5 mili ketik 5 enter kemudian garis ini kita move base point move nya kita ambil dari mid point kita move ke end point disini kemudian kita buat garis dari end point disini lurus ke atas sampai melewati garis hasil offset tadi kita buat juga disini kemudian garis ini kita move ke kanan sejauh 2 mili ketik 2 enter kemudian kita seleksi garis ini kita copy ke kiri sejauh 4 mili ketik 4 enter nah seperti ini kemudian kita trim garis yang tidak kita gunakan klik tr enter 2 kali kita trim seperti ini nah seperti ini kemudian disini masih ada sisa garis ya kita fillet saja aktifkan fillet aktifkan opsi multiple otomatis radius nya seperti fillet sebelumnya kemudian ini kita seleksi kita mirror lagi garis mirror nya kita ambil dari titik center nah seperti ini kemudian garis ini kita hapus atau kita potong ketik tr enter 2 kali kita potong seperti ini nah hasilnya seperti ini kemudian kita seleksi semua garis ini kita join ketik j enter kita cek apakah sudah tersambung semuanya ternyata belum kita join lagi seleksi lagi ketik j enter kita cek lagi nah sekarang sudah tersambung semua menjadi satu kesatuan polyline sekarang kita aktifkan perintah offset jarak offset nya 2 ketik 2 enter sketch ini kita offset ke dalam nah seperti ini kemudian view nya kita ubah ke sw isometric nah seperti ini kemudian kita press pull disini kita aktifkan perintah press pull kita letakkan kursor diantara 2 sketch ini sampai kedua garisnya berwarna biru kita klik kita tarik atau kita pull sejauh 15 mili ketik 15 enter kita bisa ubah visual style nya ke conceptual nah hasilnya seperti ini karena ini kita pull bukan kita extrude jadi sketch nya masih ada seperti ini kalau kita extrude kan sketch nya hilang kalau kita press atau kita pull sketch nya tidak hilang tapi sketch ini masih kita gunakan nanti jadi tidak usah kita hapus kita sembunyikan saja caranya kita klik 3d solid ini kemudian klik kanan sembarang pilih isolate kemudian klik isolate object jadi sketch disini sudah tidak ada sudah disembunyikan sekarang kita fokus ke 3d solid ini selanjutnya disini UCS nya kita ubah ke top kemudian kita buat cylinder titik center cylinder nya kita mulai dari titik center disini kemudian radius nya kita klik di 3d midpoint kita klik panjang silinder nya 25mm ketik 25mm enter kemudian supaya menjadi satu kesatuan kita aktifkan perintah solid union kita seleksi seperti ini kemudian klik kanan nah sekarang ini sudah menjadi satu kesatuan 3d solid kemudian kita klik tab solid aktifkan fillet edge kita pilih opsi radius kita tentukan radius nya 12mm ketik 12mm kita buat fillet disini enter 2x kemudian kita ubah UCS nya ke front nah perhatikan kita putar sampai arah UCS nya seperti ini X nya ke kanan bawah Z nya ke kiri bawah Y nya ke atas ini tidak harus sama tetapi jika teman-teman belum paham ikuti saja seperti ini supaya tutorial ini lebih mudah diikuti kita posisikan UCS seperti ini kemudian kita buat silinder kita mulai silindernya dari titik kwadran disini kita klik ketik D enter diameternya 22 ketik 22 enter panjang silindernya 40 ketik 40 enter ini sebenarnya tidak harus 40 ya bebas kemudian ini kita klik kita move ke kanan 20mm jadi ini jadi pas tengah terhadap bodi utamanya kemudian seleksi kita move ke kanan sejauh 8mm ketik 8 enter kemudian kita mirror kita seleksi kita aktifkan 3D mirror kita mirror terhadap sumbu YZ jadi disini kita pilih YZ titik mirror kita klik di 3D center disini kemudian klik kanan enter selanjutnya kita balik seperti ini kita buat silinder lagi kita mulai dari kuadran disini ketik D enter diameternya 5 ketik 5 enter panjang silindernya 5 juga ketik 5 enter karena arahnya ke kiri jadi tidak kelihatan seperti ini kemudian kita aktifkan subtract kita klik bodi utamanya klik kanan seleksi silinder yang tadi kita buat seperti ini kemudian klik kanan hasilnya seperti ini coakan ini fungsinya supaya colokan tidak licin saat kita pegang kemudian lubang ini sebagai tempat baut nantinya sekarang kita lubangi bagian dalamnya menggunakan perintah shell kita klik tab solid aktifkan shell kita klik bodi ini kemudian kita putar klik face bawahnya kemudian klik kanan enter kita tentukan ketebalan shell kita ketik 2 enter hasilnya seperti ini tekan escape untuk mengakhiri perintah nah seperti ini kemudian kita lubangi lubang baut ini kita buat silinder kita mulai dari 3D center disini ketik d enter diameternya 2,5 panjang silindernya 2 ketik 2 enter kemudian kita subtract kita klik bodi utamanya kita seleksi silinder kemudian klik kanan jadi bolong seperti ini selanjutnya kita ubah lagi UCS nya ke top kemudian kita buat silinder kita mulai dari 3D center disini ketik D enter diameternya 10 ketik 10 enter panjang silindernya 2mm karena arahnya ke bawah berlawanan dengan arah sumbu Z jadi kita input minus minus 2 enter kemudian kita subtract select bodi utamanya klik kanan seleksi silindernya kemudian klik kanan jadi bolong seperti ini kemudian kita aktifkan press pull kita seleksi phase di tepi lubang ini kita klik kita tarik 1mm ketik 1 enter nah hasilnya seperti ini kemudian kita cowak bagian disini sebagai jalan plat ground dari dalam keluar kita subtract menggunakan box ya jadi kita buat box terlebih dahulu klik titik awalnya sembarang kemudian pilih opsi length kemudian gerakan kekanan bawah seperti ini panjangnya 2mm ketik 2 enter kemudian kekanan 5mm ketik 5 enter kemudian ke atas 1mm ketik 1 enter nah seperti ini kita seleksi kita move base point move kita ambil dari 3d midpoint disini kita move ke 3d midpoint disini kelihatan ya kemudian kita seleksi kita copy base point copy kita ambil dari 3d midpoint seperti tadi nah disini kita move ke 3d midpoint juga disini kemudian kita subtract klik body utamanya klik kanan seleksi 2 box yang kita buat tadi kemudian klik kanan hasilnya seperti ini bisa kita lihat disini kita naikkan sedikit permukaannya oke untuk covernya sudah selesai sekarang kita klik kanan sembarang pilih isolate kemudian n object isolation jadi sekarang sketchnya sudah muncul lagi disini sekarang yang kita sembunyikan body cover ini kita klik kemudian klik kanan isolate hide object nah sekarang kita fokus kesini kita ubah dulu view nya ke sw isometric nah seperti ini sketch yang luar kita seleksi kita delete kemudian yang ini kita edit dulu kita ubah view nya ke top supaya lurus menghadap ke kita kemudian kita buat sketch menggunakan line kita klik titik awalnya sembarang saja kita buat garis lurus ke bawah 0,5 mili ketik 0,5 enter ke kanan 5 mili ketik 5 enter ke atas 0,5 mili kemudian kita seleksi kita move base point move nya kita ambil di titik pertemuan antara midpoint ini dan end point disini kita tarik seperti ini sampai muncul dua track line atau garis bantu hijau seperti ini kita klik kita move ke midpoint disini kemudian kita trim tr enter dua kali kita potong garis ini nah jadi nanti permukaan ini mundur 0,5 mili kita seleksi seperti ini kita mirror garis mirror nya kita mulai dari center disini atau bisa juga dari midpoint disini nah seperti ini kemudian ini juga kita potong ketik tr enter dua kali seperti ini kemudian kita seleksi semua garis ini kita join ketik j enter kita cek apakah sudah terhubung semuanya jika sudah kita putar sedikit seperti ini kita extrude kita extrude 2 mili ketik 2 enter selanjutnya kita buat silinder supaya mudah dari sini saja dari titik 3d center ketik d enter diameternya 5 ketik 5 enter kita buat bebas panjangnya kebawah seperti ini kemudian kita move ke kiri sejauh 10 mili kemudian kita copy ke kanan sejauh 20 mili selanjutnya kita subtract klik body utamanya klik kanan kita seleksi 2 silinder ini kemudian klik kanan jadinya bolong seperti ini kemudian kita buat box titik awalnya kita mulai dari endpoint disini kemudian kita aktifkan opsi length atau ketik L enter panjangnya sampai di titik ini jadi kita klik di endpoint disini kemudian kita gerakan ke sini sejauh 2 mili ketik 2 enter kemudian ke atas 8 mili ketik 8 enter nah seperti ini kemudian ini kita seleksi kita copy ke kanan 8 mili ketik 8 enter jadi lubang ini diapit oleh 2 box ini kemudian box yang ini kita tinggikan sedikit menggunakan perintah press pull kita tinggikan 2 mili ketik 2 enter nah seperti ini kemudian 2 box ini kita seleksi kita mirror menggunakan 3D mirror kita mirror terhadap sumbu yz jadi disini kita pilih yz titik mirror nya kita klik di 3d center disini kemudian klik kanan enter hasilnya seperti ini kemudian kita aktifkan perintah union kita seleksi semuanya seperti ini klik kanan kemudian kita klik tab solid aktifkan fillet edge ketik R enter radius nya 3 ketik 3 enter kita buat fillet di ujung box seperti ini depan dan belakang kemudian enter 2 kali nah seperti ini selanjutnya kita ubah view nya ke right kemudian kita buat sketch menggunakan perintah line kita klik titik awalnya sembarang saja kita buat garis lurus ke kanan 28 mili kemudian kita buat garis dari endpoint disini ketik add 25 simbol kurang dari 20 teman teman bisa lihat di baris perintah add 25 simbol kurang dari 20 ini sudah pernah saya jelaskan di video sistem koordinat autocad di playlist belajar autocad dari 0 ini artinya kita akan membuat garis dengan panjang 25 dengan kemiringan 20 derajat kemudian kita enter nah garisnya seperti ini kemudian garis ini kita seleksi kita mirror terhadap midpoint disini nah seperti ini kemudian kita fillet aktifkan fillet pilih opsi radius radius 20 kita fillet seperti ini kemudian kita seleksi sketch ini kita join ketik j enter kemudian kita extrude 10 mili ketik 10 enter kemudian ini kita move base base point move nya kita ambil dari 3D center face bawah kita move ke 3D center seperti ini nah hasilnya seperti ini kemudian ini kita union aktifkan perintah union seleksi semuanya seperti ini kemudian klik kanan sekarang ini sudah menjadi satu kesatuan 3D solid kemudian kita buat lubang di face ini jadi ini ibaratnya yang lubang ini nanti jadi plus ini netral kemudian yang ini ground caranya kita ubah UCS terlebih dahulu supaya miring tepat di face ini caranya kita pilih UCS disini kita expand kita pilih yang face kemudian kita klik face ini kemudian klik kanan enter jadi sekarang UCS nya miring sesuai dengan kemiringan face yang kita pilih tadi selanjutnya kita buat cylinder kita mulai dari 3D center disini ketik D enter diameternya 2,5 enter kemudian panjang nya 2,5 juga kebawah karena kebawah berlawanan dengan arah sumbu Z jadi kita input minus minus 2,5 enter kemudian kita subtract klik bodi utamanya klik kanan seleksi silinder tadi kemudian klik kanan lagi hasilnya menjadi lubang seperti ini ini lubang baut pengunci ground nantinya sekarang kita ubah lagi view nya ke right kita buat sketch lagi garis lurus ke kanan 28 mili kemudian seperti tadi ya kita buat garis dari endpoint disini ketik add panjangnya 25 kemiringannya 20 kemudian ini kita mirror persis seperti tadi ya kita buat fillet R enter radius nya 20 kita buat fillet disini kemudian garis ini kita delete saja kita buat garis dari endpoint disini kebawah 2 mili ketik 2 enter kemudian ke kiri 3 mili ketik 3 enter kemudian ke atas 15 mili ketik 15 enter kemudian ini kita mirror garis mirror nya kita mulai dari midpoint disini nah seperti ini kemudian kita seleksi semua kita join kita offset 0,5 mili ke atas nah seperti ini kemudian endpoint nya kita hubungkan menggunakan line disini juga kemudian kita seleksi semuanya kita join lagi ketik j enter kita cek jika sudah terhubung semuanya kita extrude kita extrude 5 mili ketik 5 enter kemudian ini kita move base point move nya kita ambil dari 3d center face bawah kita move ke 3d center disini nah seperti ini jadi ini ilustrasi plat ya nah ini harusnya ada lubang disini kita hide terlebih dahulu jadi kita seleksi klik kanan isolate hide object kita buat silinder terlebih dahulu disini untuk subtract plat tadi caranya seperti tadi kita ubah ucs nya kita pilih face disini kemudian kita klik di face ini kemudian klik kanan enter jadi ucs nya disini lagi ya seperti ini kemudian kita buat silinder kita mulai dari titik center disini ketik d enter diameternya 2,5 panjang silindernya 5 ketik 5 enter kemudian kita klik kanan isolate and object isolation nah yang ini kita hide lagi kita klik kanan isolate hide object nah sekarang kita aktifkan subtract kita klik plat ini klik kanan kemudian klik cylinder yang baru kita buat kemudian klik kanan lagi hasilnya plat ini bolong seperti ini oke kemudian kita bisa warnai plat ini supaya warnanya beda dengan body yang ini kita seleksi klik kanan properties disini kita ubah warnanya ke orange misalnya jika teman-teman tidak ada ya ubah warna bebas saja tidak harus sama nah sekarang hasilnya seperti ini sekarang kita buat colokannya kebawah kita ubah UCS ke top kita buat cylinder klik titik awalnya bebas saja ketik D enter diameternya 5 panjang 22 nah seperti ini kemudian kita buat box ketik L enter panjang 6 mili ketik 6 enter kemudian ke sini 6 mili juga ke atas 6 mili juga kemudian kita buat cylinder dari 3D center disini ketik D enter diameternya 3 kita buat cylinder kebawah kemudian UCS kita ubah ke front kita buat cylinder lagi dari sini 3D center ketik D enter diameternya 2,5 enter panjang cylinder 3 mili tapi ini berlawanan dengan arah sumbu set ini sumbu set ke kiri jadi nilainya minus minus 3 enter kemudian kita subtract klik body box ini klik kanan seleksi seperti ini jadi box nya seperti ini oke ini kita seleksi kita move base point move nya kita ambil dari titik center face bawah kita move ke 3D center disini nah hasilnya seperti ini kemudian kita union seperti ini kita fillet kita klik tab solid aktifkan fillet edge pilih opsi radius radius nya 2,5 kita buat radius disini enter 2 kali kemudian ini kita move base point move nya kita ambil dari center disini kita move ke center disini nah seperti ini kemudian ini kita copy kekiri sejauh 20 mili seperti ini kemudian ini kita buat stopper disini supaya ketika dicolokkan ini tidak membalik ke atas kita ubah view nya ke front front nah seperti ini kita buat sketch menggunakan line kita klik sembarang detik awalnya kita buat garis ke kanan 0,5 mili ke atas 1 mili kemudian ketik c enter nah seperti ini kita seleksi kita join ketik c enter kemudian kita extrude kita extrude 6 mili ketik 6 enter kemudian kita move dari 3d midpoint ke 3d midpoint disini nah jadi stopper ya kemudian ini kita mirror kita seleksi kita mirror menggunakan 3d mirror kita mirror terhadap yz jadi disini kita pilih yz kita klik 3d center disini kemudian klik kanan enter nah jadi termirror kesini sekarang kita aktifkan union kita seleksi body utamanya klik stopper ini dan stopper yang ini kemudian klik kanan hasilnya seperti ini oke ya jadi ini bisa dimasukkan dari atas karena ini materialnya plastik yang ini jadi sedikit sedikit melengkung nantinya ke kanan tapi setelah masuk dia balik lagi dan menjadi stopper bagian yang kecil ini tadi sekarang ini bisa kita beri warna ya propertize kita ubah warnanya supaya beda misalnya jian nah seperti ini kemudian kita buat ilustrasi baut kita ubah usage nya ke front kemudian cylinder kita aktifkan cylinder kita buat cylinder seperti ini ketik D enter diameternya 2,5 panjangnya misalnya 5 kita buat cylinder lagi di 3D center face yang ini ketik D enter diameternya misalnya 4 panjangnya 1,5 nah seperti ini kemudian kita buat box ketik L enter 0,8 enter kemudian ke atas 5 0,8 lagi kemudian ini kita move base point move nya dari 3D center ke 3D center kemudian kita subtract 2 cylinder ini dengan box ini nah seperti ini kita move base point move nya dari 3D center disini kita move ke center disini kita lihat dari pandangan atas ya ini kita move 3 mili jadi masuk seperti ini kemudian kita copy kita copy base point copy nya kita klik sembarang kita copy ke nah ini susah ya posisinya ya jadi kita putar sedikit seperti ini kita seleksi lagi kita copy kita klik base point nya sembarang kita geser ke kiri sejauh 20 mili jadi ini ter copy ke sini kemudian bisa kita ubah warnanya kita seleksi 2 baut ini klik kanan propertize kita ubah warnanya ke kuning misalnya nah kemudian kita copy ke lubang ini salah satunya kita seleksi kita copy sembarang saja dulu seperti ini kemudian kita rotate kita seleksi aktifkan 3D rotate kita pilih aksisnya yang merah ini yang X kita putar 70 derajat nah jika kebalik kita undo kita putar minus 70 nah seperti ini kemudian ini kita seleksi kita move base point move nya kita ambil dari center kita move ke center di sini kemudian sedikit kita masukkan ya tapi supaya tidak geser kita ubah dulu UCS nya ke phase kita pilih phase ini klik kanan enter kemudian baru ini kita geser searah sumbu Z nah seperti ini oke ya jadi nanti di sini plus minus atau neutral kemudian di sini ground sekarang kita buat pegangan kabelnya di sini kita ubah view nya ke front kita buat sketch menggunakan line kita mulai titik awalnya sembarang kita buat garis lurus ke kanan 10 mili kemudian ke atas 17 mili ke kanan 10 mili ke bawah lagi 17 kemudian ke kanan 10 mili ke atas 15 kemudian ketik add minus 3,5 ini artinya kita akan buat garis ke kiri 3 mili ke atas 5 mili seperti ini nah seperti ini jadi miring miringnya ke kirinya 3 mili ke atas 5 mili begitu kemudian kita buat garis ke atas 15 mili ketik 15 enter nah kita seleksi seperti ini kita mirror saja terhadap midpoint di sini kemudian kita hubungkan endpoint dengan endpoint menggunakan garis nah di sini kita join ketik C enter kemudian kita fillet ketik R enter radiusnya 3 ketik 3 enter kita buat fillet di sini dan di sini kemudian kita buat circle di midpoint di sini ketik D enter diameternya 5 kita move base point move nya sembarang kita move ke kanan 8 mili kemudian kita move lagi ke bawah 5 mili kemudian ini kita copy ke kiri 16 mili 16 mili nah seperti ini kemudian kita extrude sketch ini 2 mili kemudian 2 circle ini kita extrude juga 5 mili nah seperti ini kemudian kita union kita lubangi menggunakan silinder kita mulai dari 3D center di sini ketik D enter diameternya 2,5 kita buat silinder seperti ini kemudian ini kita copy ke kanan 16 mili kemudian kita subtract klik bodi utamanya klik kanan kita klik 2 silinder ini jadi lubang seperti ini kemudian ini kita move base point move nya kita ambil dari titik tengah antara titik ini dan titik ini caranya kita gunakan temporary osnap tahan tombol shift dan klik kanan kemudian kita pilih mid between two point point pertama di sini point kedua di sini kita move ke 3D center di sini nah kemudian kita move ke kanan atau kebelakang 5 mili kemudian kita union body ini dan body ini jadi ini menjadi satu kesatuan seperti ini oke sekarang kita copy baut ini kita copy dari titik center ke titik center di sini kemudian ini kita copy ke kiri 16 mili 16 mili nah seperti ini kemudian kita ubah view-nya ke front kita buat silinder atau circle saja kita buat sketch menggunakan circle ketik d enter diameternya 5 kemudian kita copy ke kanan 16 mili kemudian kita offset 1 mili keluar seperti ini kemudian kita hubungkan menggunakan perintah line dari kuadran ke kuadran yang bawah juga seperti ini kemudian kita trim ketik tr enter 2 kali kita potong seperti ini kita seleksi kita join kemudian kita extrude yang ini kita extrude 2 mili kemudian kita seleksi circle-nya saja seperti ini kita move ke kanan 1 mili kemudian kita extrude 4 mili jadi menonjol ke depan dan ke belakang seperti ini kemudian kita union kita buat silinder kita lubangi ketik d enter diameternya 2,5 seperti ini ini kita copy ke kanan 16 mili kemudian kita subtract body ini terhadap silinder ini jadi lubang seperti ini ini kita move base point move-nya kita ambil dari kuadran atas kuadran ke kuadran atas nah ini bisa kita move dengan baut-bautnya kita move ke kiri misalnya 3 mili nah seperti ini jadi nanti kabel masuk dari atas kabel dalamnya dibagi 3 ada plus ground dan netral kemudian dikunci menggunakan baut nah ini bautnya kurang panjang bisa kita pull ujung bautnya kita tarik misalnya 8 mili yang ini 8 mili nah seperti ini oke selanjutnya kita buat tempat baut disini untuk mengunci cover yang luar tadi tapi posisinya kita belum tahu ya jadi klik kanan isolate and object isolation nah jadi ini muncul lagi sekarang kita ubah visual style nya ke 2D wireframe nah ini mungkin teman-teman agak bingung ya disini kita fokus ke bagian lubang disini jadi ini ada lubang pengunci saya ubah dulu jadi ini ada lubang pengunci kita posisikan seperti ini kita ubah ke 2D wireframe nah kita buat silinder tepat di ujung lubang pengunci disini kita buat silinder UCS nya kita ubah front dulu kita buat silinder titik awalnya kita mulai dari titik center disini ini titik center lubang baut pengunci ketik D enter diameternya 5 enter kemudian panjang silindernya kita klik nempel di ujung lubang disini jadi silinder disini ini nempel di silinder baut disini kita klik nah sekarang kita ubah lagi ke conceptual ini kita hide lagi nah ini hasil silindernya tadi seperti ini oke ya kemudian kita union ini dan ini kemudian kita lubangi menggunakan silinder kita mulai dari titik center disini ketik D enter diameternya 2,5 kedalamannya misalnya 5 ketik 5 enter kita cek dulu dalamnya seberapa nah seperti ini kemudian kita subtract klik body utamanya seleksi silinder ini klik kanan jadi lubang seperti ini kemudian kita copy salah satu baut kemudian kita putar 180 derajat ketik 180 enter jadi kepalanya disini ini ini sepertinya kepanjangan kita press 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 kira-kira saja seperti ini kemudian ini kita move base point move kita ambil dari silinder disini kita tempatkan di center disini kemudian kemudian kita tarik kita move ke kanan 2 mili ketik 2 enter nah kemudian klik kanan isolate and object isolation kita lihat kepala bautnya disini oke ya ini sudah jadi sekarang tinggal kita render kita tentukan materialnya caranya ketik ermat kita pilih wall paint kita seleksi cover yang atas dan body ini kita beri warna brindle klik kanan send to selection kemudian karena covernya sudah kita beri material kita isolate dulu kita klik height object nah sisanya seperti ini ini juga kita beri warna brindle kemudian plat ini kita beri warna metal kita cari metal ini metal hot klik kanan send to selection kemudian colokan ini kita beri warna aluminium polis sebenarnya chrome ya harusnya kayaknya send to selection kemudian baut nya semua baut kita seleksi nah seperti ini kita beri warna metal hot yang ini klik kanan send to selection kita bisa lihat di realistic nah seperti ini kita kembalikan ke conceptual klik kanan isolate and object isolation nah ini sudah kita tentukan warna materialnya semuanya sekarang kita bisa copy seperti seperti ini kemudian yang ini bisa kita delete selanjutnya kita posisikan seperti ini supaya kelihatan jelas nah seperti ini kita kita bisa ubah posisinya ke perspektif jadi lebih realistis kemudian kita setting render kita klik visualis kita expand render pilih render environment and exposure environment on use custom background backgroundnya kita ubah warna putih oke oke ini kita close render to size nya kita pilih yang full HD ini bisa kita putar ya kita miringkan sedikit kita nonaktifkan orto supaya kursornya bisa gerak bebas seperti ini nah kita zoom kita posisikan di tengah kemudian kita render kita tunggu sampai proses render selesai nah setelah kita render hasilnya seperti ini lumayan bagus ya terlihat seperti foto oke kurang lebih seperti itu tutorial cara membuat 3D model colokan listrik atau electric plug menggunakan aplikasi AutoCAD semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like share dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti materi ini sampai akhir sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi toh 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 toh